Sampah menjadi salah satu masalah polemik yang dihadapi setiap daerah. Di Kota Pekalongan, permasalahan sampah sampai saat ini, pemerintah masih terus berupaya untuk mengurangi sampah di Kota Pekalongan. Setiap harinya, sampah yang dilarikan ke TPA Degayu mencapai angka 120 ton. Joko Purnomo, selaku Kepala DLH Kota Pekalongan, mengungkapkan bahwa pemerintah kota yang bekerja sama dengan sebuah komunitas saat ini sudah diberikan tempat di Pasar Grogolan. Di sana terdapat budidaya ayam serta magot, di mana sampah organik yang ada di Pasar Grogolan diberikan kepada magot. Kemudian magot menjadi pakan ayam. Kalau mesinnya sebenarnya hanya mesin pilah, mesin pilah sampah. Cuma yang menjadi istimewa itu kan mesin tersebut bisa, sampah yang campur bisa memilah antara organik dan anorganik. yang organik menjadi bubur organik, itu yang dijadikan media magot. Yang anorganik, ya karena kita tidak punya industri tentang plastik, karena itu harganya mahal, ya cukup kita jual. Karena itu akan menghasilkan satu nilai ekonomi, sehingga pengelola itu bisa mendapatkan nilai ekonomi atau uang untuk hidup mereka. Di samping juga nanti dengan organik magot, ayam, lele, mereka akan bisa menjadi tumbuh, sehingga harapan saya sebenarnya, pengelola ini mereka nanti akan menjadi mandiri dan haus akan sampah. Nah, kalau mereka sudah di Kelurahan Pemukot itu ada 20, 20 ini mandiri semua haus sampah, ya mudah-mudahan ke depan sudah tidak ada sampah yang dibuang lagi ke TPA. Harapan kami itu, TPA akan kita tutup, kalau memang ini sudah bisa semuanya berfungsi maksimal. Ditambah lagi, tahun ini juga ada kemitraan yang akan membantu saya membuat Ops Mami Skala Kecamatan di Kertoharjo. Nanti akan lebih besar di belakang Bang Sampah Hindu. Kami harapkan ini juga sebagai starter untuk bisa tadi pengelolaan sampah yang selesai pada sumbernya tidak dibuang lagi ke TPA. Sementara itu, Dedy selaku pengelola sampah di Grogolan mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah di Grogolan ini menggunakan media Maggot, di mana sampah yang sudah tidak terpakai seperti sayuran dan buah diberikan kepada Maggot. Untuk pengurayan sampah yang dimakan oleh Maggot ini sendiri berkisar sekitar 2 hingga 3 hari. Setelah itu menjadi kasgot dan bisa diolah kembali. Untuk Maggot yang berusia 1 hingga 20 hari nantinya akan diberikan sebagai pakan ke hewan ternak seperti ayam. Rencananya pihaknya akan menambah hewan ternak lagi seperti lele. Menurutnya pemberian makan hewan ternak seperti ayam dengan menggunakan Maggot ini sangat banyak proteinnya. Di sisi lain nantinya ia juga akan berencana untuk memproduksi pur sendiri yang berbahan dasar Maggot. Ya kita pengelolaan Maggot kita ngambil dari sampah yang tidak dipakai mas. Jadi kita kayak sayur apa kita kelola kita kasih pakan ke Maggot. Jadi kita bisa mengurangi sampah khususnya di Bkalon. Itu kita 2 hari sampai 3 hari itu sudah terpurai. Kita bisa jadi kasgot kita manfaatin lagi. Itu Maggotnya kita selama 20 hari kita bisa kasih makan ke ayam. Itu sementara kita ada ayam, nanti buat ke depannya kita ada lele bertahap dulu.